Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi welcome back again to channel teaser update ya guys sebelumnya Bang Min mengucapkan terima kasih pagi hari ini untuk kalian yang selalu setia support Bang Mini channel ini Bang Mindo akan sebagainya dalam melimpah rejeki dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya ya pagi hari ini seperti biasa Bang Min hadir membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aosya dan Kati Randini tapi jangan lupa untuk supportnya dengan cara like komentar subscribe terlebih dahulu sebagai wujud dukungan untuk channel ini supaya makin bisa lebih berkembang dan Bang Min tentunya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar kapal teaser untuk kalian semua pastinya langsung saja yuk guys kita cek apa saja info-info menarik dan terbaru dari Alshir Ahmad dan Kati Randini untuk update-an pada edisi pagi hari ini ya headline news kabar utama untuk update-an edisi pagi hari ini pastinya seputar perform dari Kati Randini di kota Sukabumi untuk event music infosmi festival kati sukses munggunya kota Sukabumi di infosmi festival dengan hits hits galau andalanya namun sebelum itu kini Bang Min akan ajak kalian ke update-an Instagram story ketika kakati Randini sedang lalap-lalapan di sebuah restoran kasunda di kota Sukabumi ya di sini kati Randini menuliskan caption yang teringat dengan bestinya Keisha lepronka inget banget Keisha pernah bilang aku kambing karena emang sesuka itu sama berbagai macam sayuran apalagi tepat kayak gini favorit gue bingit sengaks tulis kati Randini di caption update-an nya tersebut disitu terlihat sebuah sambal dadak tugas dengan lalapan yang ada di dalam mangkuk tersebut saatnya kita masuk ke update-an infosmi festival setelah melihat update-an lalapan dari Kati Randini tersebut ya di sini di update langsung oleh kapal Zipadli biasanya untuk after makeup di update oleh tim bed stage kali ini kapal Zipadli memberikan update-an seputar kati Randini after makeup untuk infosmi festival yel-yel penyemangan kali ini untuk edisi infosmi festival dihiasi dengan kata-kata kasunda tuh untuk berbicara mengenai kalimat-kalimat berbahasa Sunda di penampilan kati Randini kita bahas lebih jauh nanti ya infosmi Tiara Andini hayu antu oke welcome to the stage Tiara Andini di atas panggung infosmi festival kata Sukabumi di sini beberapa update-an screen capture berhasil Bang Min kumpulkan untuk edisi pagi hari ini update-annya ya Instagram Tiara and friends kapal Zipadli dan juga ada update-an dari official Instagramnya infosmi festival akan Bang Min tampilkan selamat menikmati nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di your data selamat menikmati official instagramnya infosmi festival spesial perform dari katiarang ini yang tampil sebagai salah satu line up di infosmi festival 2023 kota sukabumi selanjutnya infosmi festival juga memberikan update-an spesial DVD Instagramnya untuk perform dari katiarang ini serta captionnya akhirnya kesampaian juga warga sukabumi dan luar sukabumi galau bareng katiarang ini dan tiara and friends pastinya salah satu yang ditunggu tentu saja untuk light up di infosmi festival kota sukabumi nih guys untuk katiarang ini akhirnya kota sukabumi kota mochi ini bisa menggalau bersama dengan mamanya selennya melalui infosmi festival Oke sekarang kita lihat beberapa kejadian uniknya yu diatas panggung infosmi festival disini di-update oleh Instagram t-shirt official katiarang ini auto kegirangan terlihat dari raut wajahnya nih ketika mendapatkan poster jungko BTS tertulus disitu caption kegirangan doima dikasih JK oleh para fans tentunya apalagi disitu untuk foto yang diberikan kepada katiarang ini jungko ketika membintangi iklan Calvin Klein tuh guys auto kesemsem dong mamanya selenya jika sudah melihat Idol crushnya dari salah satu boy band asal Korea Selatan BTS pose kocak berikutnya di-update kembali oleh Instagram t-shirt official katiarang ini dalam mode ke Bruce Lee nih gerakannya benar-benar seperti gerakan kumpu ya screen capture yang ditampilkan oleh Instagram t-shirt official ini premen daerah mana ini woi tertulis disitu di caption update Instagram t-shirt official sekarang kita bahas mengenai sesundaan di penampilan kantiran dini infosmi face di palkota sukabumi seperti apa yang ditampilkan oleh Instagram tiada and friends ini di layar tron di atas stage tertulis hurung ken lampu HP nah hayu kalau bahasa Indonesia hidupin lampu HPnya hayu pastinya ini ketika lagu merasa indah ya guys auto flashlight handphone dihidupkan oleh para penonton konser kapal Zipadli sampai menuliskan sesundaan tuh hahaha tidak hanya sampai disitu saja untuk sesundaannya ya di perform katiarang ini lagu janji setia sadayana janji naon janji setia dong hahaha tidak hanya disini saja di update oleh Anissa silvianus core ini ya sadayana janji naon janji setia nah yang ini untuk lagu menjadi dia adakah cara lain untuk bahagia yang biasanya para penonton kompak menjawab nggak ada namun kali ini karena berada di sukabumi semuanya kompak menjawab teaya atau tidak ada oke daripada penasaran disini Bang Min mendapatkan beberapa kompilasi videonya katiarang dini sesundaan di sukabumi yang penasaran beberapa penampilan dari katiarang dini khususnya untuk lagu merasa indah dan juga lagu menjadi dia tenang saja Bang Min akan memberikan optionnya untuk menonton ya kalian bisa ke feed Instagram update tanya official pemanasan informi festival 2023 disitu ada dua update-an untuk perform dari katiarang dini full di lagu merasa indah dan lagu menjadi dia sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan pagi hari ini dan Bang Min akan segera kembali tentunya guys dengan update-an yang tidak kalah angkat dan seru lainnya tetap stay tune di channel teaser update ya see the next video kami dicoba terima kasih untuk kalian semuanya nih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh